Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kepada adik-adik yang telah terdaftar menjadi calon peserta didik baru MTS Nurul Huda Banyu Putih tahun 2021-2022 Adik-adik admin akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data diri dengan lengkap di MTS Nurul Huda Banyu Putih secara online Yang pertama, setelah adik-adik terdaftar sebagai calon peserta didik baru dan mendapatkan bukti pendaftaran secara online Adik-adik akan mendapatkan WhatsApp atau SMS ke nomor yang adik-adik tuliskan saat melakukan pendaftaran Kemudian, klik link yang sudah tertera di SMS atau WhatsApp yang dikirimkan kepada kalian masing-masing Di situ sudah tertera username dan password yang akan menjadi milik kalian masing-masing Caranya, klik link yang sudah diberikan oleh admin Setelah link diklik, maka akan masuk ke tampilan seperti ini Emis Mandiri, MTS Nurul Huda Banyu Putih Sebelum melakukan pengisian atau sebelum kalian login Terlebih dahulu, silakan siapkan dokumen seperti akte kelahiran Kartu keluarga KTP kedua orang tua Kemudian kartu Indonesia Pintar jika kalian punya PKH jika punya KKS jika punya Jika tidak punya kartu KIP, PKH, dan KKS, silakan diabaikan Setelah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, silakan login dengan username dan password Yang sudah admin berikan melalui WA atau melalui SMS Setelah sign-in, adik-adik akan ditampilkan halaman seperti ini Untuk foto siswa, silakan diluati Karena adik-adik akan difoto saat masuk pertama kali di MTS Nurul Huda Banyu Putih Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah ijasa, SKHUN, akte kelahiran, kartu keluarga, KTP ayah ibu, KIA jika sudah punya, KIP, PKH, dan KKS jika memiliki Untuk ijasa dan SKHUN diisikan setelah adik-adik mendapatkan ijasa dan SKHUN dari SD atau MI asal Jika belum mendapatkannya, atau jika belum dikeluarkan oleh SD atau MI asal, diabaikan dulu, tidak usah diisi Yang pertama, silakan adik-adik upload akte kelahiran dengan cara pilih file Kemudian, nanti pilih kamera Kemudian, arahkan kamera Letakkan akte kelahiran di depan kamera Dengan posisi seperti ini Kemudian, foto Setelah itu Upload Pilih upload dokumen Dokumen yang berhasil di upload Akan berwarna hijau pada tulisan akte kelahiran Dan tertulis cendang Begitu juga dengan kartu keluarga Jika sudah upload akte kelahiran Selanjutnya, upload kartu keluarga dengan cara sama Pilih file Kamera Kemudian, foto dokumennya Setelah itu Menu upload dokumen berwarna hijau Setelah terupload Selanjutnya, masukkan KTP ayah dan ibu Upload Kemudian, jika punya KIA Kemudian, KIP, PKH, KS Silakan uploadkan juga seperti tadi Setelah selesai mengupload dokumen yang dibutuhkan Atau dokumen yang sudah kalian miliki Kalian masuk ke menu detail siswa Di menu detail siswa Silakan Isikan data yang diminta oleh aplikasi Untuk NIS diisi oleh admin MTS Nur Lede Banyibuti Nomor induk siswa nasional diisi oleh kalian Untuk nomor induk siswa nasional, silakan minta ke SD atau MI kalian masing-masing Dan dimasukkan nomornya ke aplikasi NIS bisa melihat di KK atau KIA yang sudah punya Nama lengkap diisi sesuai dengan akte kelahiran kalian masing-masing Pastikan nama yang tertulis sesuai dengan yang tertulis di akte kelahiran kalian Dan diawali dengan huruf kapital Pilih jenis jenis kelamin Masukkan tempat lahir Pilih tanggal lahir Pilih tanggal lahir kalian Dengan cara seperti ini untuk mencari tahun Kalau sudah sesuai Klik Pilih bulan Pilih tanggal Hobi diisikan hobi kalian Anak keberapa Jumlah saudara berapa Cita-citanya apa Setelah selesai mengisi Ada pilihan tanggal masuk Nomor absen Kelas diisi oleh admin MTS Nurluda Banyi Putih Jadi silahkan dikosongi Agama Pilih agama kalian Tentunya Islam Setelah selesai mengisi data Klik Submit Setelah itu Pilih menu tempat tinggal siswa Masukkan jenis tempat tinggal Alamat Penulisan sesuai contoh Agar tertulis dengan rapi Diawali dengan huruf kapital Pilih provinsi Pilih kabupaten atau kota Pilih kecamatan Pilih desa Masukkan kode pos Berapa jarak rumah kalian atau tempat Yang kalian tinggali dengan MTS Nurluda Banyi Putih Kemudian pilih transportasi Menggunakan Sepeda motor Angkutan umum Antara jemput jalan kaki Atau yang lainnya Setelah itu Klik Submit Data Agar data tersimpan Di MTS Nurluda Banyi Putih Berikutnya Pilih menu informasi orang tua Masukkan nomor kartu keluarga Silahkan melihat kartu keluarga Masukkan nama kepala keluarga Masukkan nama ayah Tahun lahir ayah Status ayah Masih hidup Sudah meninggal Atau tidak diketahui Nomor induk Keberdudukan ayah Atau nomor KTP ayah Pendidikan ayah Kemudian pekerjaan ayah Pilih kemudian selanjutnya Masukkan informasi ibu Masukkan nama ibu Diawali dengan huruf kapital Disesuaikan dengan akte kelahiran Yang kalian miliki Masukkan tahun lahir ibu Status ibu Nik Pendidikan ibu Pekerjaan ibu Selanjutnya Informasi wali siswa Jika kalian tinggal dengan ayah Atau tinggal dengan orang tua kalian Silahkan Isikan informasi wali siswa Dengan identitas Atau data ayah kalian Jika kalian tinggal dengan kakek Bukan dengan ayah Maka isikan kakek kalian Atau tinggal dengan kerabat lain Seperti paman Silahkan isikan dengan kerabat yang kalian tinggali Kemudian Masukkan nomor telepon ayah Nomor telepon ibu Dan nomor telepon kalian Utamakan nomor whatsapp Jika kalian tinggal bukan dengan orang tua Silahkan Bisa masukkan Nomor wali kalian Di telepon ayah Atau telepon ibu Informasi lainnya Masukkan penghasilan ayah Ibu Atau penghasilan keluarga kalian Masukkan nomor Kartu keluarga jatrah KKS Nomor PKH Dan nomor KIP Jika kalian memiliki Jika tidak Abaikan ketiga data ini Setelah selesai Mengisikan data Klik submit data Pastikan sudah mencet Klik submit data Berikutnya Masukkan alamat tinggal orang tua Status kemimpinan rumah Diisi Apakah milik sendiri Milik orang tua Ataupun yang lainnya Alamat Diisikan sesuai dengan Alamat KTP orang tua Pilih provinsi Pilih kabupaten Pilih kecamatan Pilih desa Sesuai dengan KTP yang tertara Di KTP orang tua Kemudian kode pos Setelah itu Submit data Setelah mengisi detail siswa Tempat tinggal siswa Informasi orang tua Alamat tinggal orang tua Selanjutnya Silahkan Langsung Mengisi Riwayat UN Untuk informasi PIP Lomba yang pernah diraih Dan biaya siswa Diisi setelah Masuk ke MTS Sundar Luda Lanyu Putih Masukkan riwayat UN Di riwayat UN ini Silahkan Masukkan tahun kelulusan kalian Jika lulus tahun ini Berhasil diisi 2020-2021 Seperti ini Jika lulus tahun kemarin Berarti diisi 2019-2020 Jenis sekolah asal SD atau MI Pilih status sekolah Apakah negeri Atau swasta Kemudian Nomor NPSN Sekolah Atau madrasah Silahkan Tanyakan Ke SD atau MI Kalian Masing-masing Nama Madrasah Jika SD Negeri Silahkan Tulis seperti ini Tuliskan SDN besar semua Spasi Nama SD Diawali dengan Huruf kapital Kemudian Nomor Urut SD Atau Jika kalian Berasal dari MI Jika MII Tulis MII Jika MI Salafiah Tuliskan MIS Kemudian Nama sekolahnya Atau Jika kalian dari MI negeri Tuliskan MIN Setelah itu Lokasi madrasah asal Jika sekolah kalian Berada di Kabupaten Batang Pilih dalam Kabupaten atau kota Jika di luar Kabupaten Batang Pilih dalam Provinsi Jika di luar Jawa Tengah Pilih luar Provinsi Kemudian Masukkan nomor Peserta ujian Nomor Belanggo SKHUN Nomor seri ijazah Dan total nilai Un Diisi Jika kalian Sudah Mempunyai Ijazah Atau SKHUN Dari SD Atau MI kalian Masing-masing Jika belum Lewati Pengisian ini Setelah selesai Mengisi data Pilih Submit Data Maka Data akan Tersimpan Di database MTS Nurhuda Banyu Putih Setelah selesai Mengisi Kalian bisa Pilih menu Gambar Icon Di pojok kanan atas Kemudian Send out Jika ada data yang masih salah Atau data perlu diperbaiki Kalian masih bisa login kembali Dengan cara seperti tadi Kemudian Silahkan Perbaiki Data Yang belum lengkap Atau masih salah Jadi Aplikasi Pendataan Peserta didik baru MTS Nurhuda Banyu Putih Bisa Diisi Secara Bertahap Jika ada yang belum paham Atau kurang jelas Silahkan Hubungi nomor admin Atau Bisa WA ke nomor admin MTS Nurhuda Banyu Putih Terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Telah terdaftar menjadi Calon peserta didik baru MTS Nurhuda Banyu Putih Terima kasih